Intro Mengungkap dekengan Verdi Sambo hingga disebut sebagai kakak asuh Penyelidikan kasus berjalan lambat, penasehat Kapolri bocorkan hal ini Kini kembali menjadi sorotan mengenai sosok yang disebut sebagai kakak asuh Verdi Sambo Lantas, siapakah sosok kakak asuh yang mencoba membantu mantan Kadih Propampolri Irjen Verdi Sambo Agar difonis ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir J Penasehat ahli Kapolri yang juga guru besar politik dan keamanan dari Universitas Pajajaran Bandung, Prof Muradi Dirinya mengungkap bahwa ada sosok kakak asuh yang mencoba membantu Irjen Verdi Sambo Agar difonis ringan dalam kasus Raja Pati yang menjeratnya Munculnya istilah kakak asuh sendiri merujuk pada anggota polri Baik yang sudah pensiun atau masih menjadi petinggi di institusi Bayangkara Menurut Muradi, mereka mencoba melobi petinggi krops Bayangkara untuk meringankan hukuman bagi Verdi Sambo Kakak asuh dalam model konteks yang sudah pensiun Ada yang belum? Nah ini yang saya kira yang agak keras didalamkan Itu situasinya sebenarnya karena kakak asuh itu punya peluang Punya powerful yang luar biasa ya Ungkap Muradi kepada wartawan pada Sabtu 17 September 2022 Dirinya juga mengatakan bahwa sosok kakak asuh yang masih aktif itu menduduki posisi strategis di kepolisian Menurutnya, sosok tersebut masih membela Verdi Sambo Agar dihukum ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir J Ini jadi makin keras Sambo berani karena dia merasa dalam posisi berada di atas angin Masih ada yang ngebelain Makanya harus dituntaskan dulu soal orang-orang yang kemudian dianggap punya konstribusi terkait dengan posisi Sambo Ujar Muradi Dia pun meminta agar kepolisian tidak takut mengusut keterlibatan kakak asuh ini Karena menurut Muradi, jabatan di institusi polisi itu sama dengan di tentara yang bekerja dalam garis komando Dia menilai langkah pengusutan keterlibatan para senior kepolisian ini Penting agar proses persidangan kasus Sambo bisa berjalan dengan mulus Tak berhenti sampai di situ saja Dikabarkan juga bahwa ada petinggi polri yang takut pada Verdi Sambo Baik dari pangkat Komjen hingga Brigjen Hal ini pertama kali diungkap oleh pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak yang menyebut bahwa ada petinggi polri Atau sosok jenderal yang takut dengan kedudukan Verdi Sambo Petinggi polri tersebut diantaranya sosok jenderal bintang 3 Atau Komjen hingga jenderal bintang 1 atau Brigjen Bahkan ada yang diperas hingga miliaran Tapi tak mendapat jabatan mentrek Nah bagaimana tanggapan kalian setelah mendengar beberapa pernyataan yang admin sampaikan Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan nantikan update-an video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton